Welcome back guys, kembali bersama gue USB disini dan kali ini kita akan melanjutkan gameplay kita bermain planfire zombie shuttle version ya guys ya Nah terakhir kali itu kita udah berhenti sampe level 10, nah kita akan masuk ke level 11 kali ini tapi gue takutnya ini karena kita, gue lupa guys ya Gue lupa ngambil duitnya guys, biasa kan gue tiap hari itu gue bilang mau ngambil claim duitnya ya guys ya, gold coinnya ya Untuk bisa mendapatkan coin-coin yang banyak ini biar kita gampang untuk pake power up, power up atau mungkin spellnya guys Cuma gue lupa guys ya, jadi baru hari ini gue ambil, ah sayang sekali Jadi kemungkinan dengan 10 ribu coin ini aja guys, kayaknya gue cuma bisa bertahan sampe level 14 ya guys ya Tapi nanti kalau misalnya kita udah kebuka level Jombos ini kita bakal coba masuk dulu guys Kalau misalnya gak kuat gue bakal bagi episode ini menjadi next episode lagi baru melawan Jombos ya guys ya Sekalian pembukaan world baru ya guys yang disebelahnya guys Nah untuk kayak yang udah pernah gue bilang gameplay level expand-expand ini guys sama Jombos di expand mode ini Kita, eh ini kok lanjut lagi? Mungkin ada level-level lain yang belum di update ya guys ya Mungkin kita bakal mainin expand mode ini kalau misalnya kita udah dapet banyak taneman ya guys ya Tunggu udah kuat dulu sama beberapa taneman kita udah keupgrade Dan juga diamond dan coin kita ini udah banyak banget baru kita bakal mainin ya guys ya expand modenya Dari mulai ancient Egyptian sampe terakhir guys Nah untuk sementara ini kita bakal masuk dulu ke level 11 ini guys kita langsung mulai aja Semoga aja di episode kali ini Gue bertahan sengkaknya videonya setengah jam lah ya guys ya Dengan menggunakan 10 ribu coin ini doang sampe ke level 14 nanti ya Dan ini sih kayaknya gak pake coin sih guys kali ini Soalnya ini level mini games guys, mini games Oke, gue bakal pake yang biru dulu karena biru cocok buat lawan yang ini Yang kecil-kecil gini Nah terus yang itu yang Pokoknya yang warna cyan itu paling rugi untuk nge-finish off sesuatu lah guys Eh, paling rugi untuk buat menyerang guys Tapi untuk finish off doang ya Oke, kita bakal pake yang gede Nice Mungkin gue bakal pake ini Untuk pisang ledakin dikit-dikit Oke, sip Ambil duitnya ya guys ya Jangan lupa ini kita tunggu dulu Nah Sampai mereka Keluarnya banyak ya guys ya Biar bisa mantul-mantul Biar kita gak rugi untuk menyerang mereka juga Oke Seperti yang tadi gue bilang Gue bakal pake yang biru tua dulu Baru gue pake yang cyan dua kali untuk menyerang yang ini Nah, untuk finish off aja ya guys ya Yang warna cyan-c cyan gitu Nah, sisanya Gue bakal pake ginian Nice, kena Cuma Sayangnya dia harus kita serang lagi guys Sebelum dia naro Papan surfingan dia itu Di Pantai kita guys Supaya kita gak bisa main bowling ya guys ya Ini Oh, gue punya ini lagi nih Siap, gue pake lagi Sama ini Wah Atau mungkin gue taro begini ya Nah, taronya begini aja nih Bisa mantulnya Perfect tuh guys Banyak ya Nah, ini pasti mati Terus kita pake yang gede Nice Mantul Ini juga Pasti mantul juga Sip Oke Sisa matiin dia ini guys Gimana nih Oke, pake yang gede Terus yang ini pake yang kecil Pake yang biru ya Untuk sementara Gue bakal Pake ini lagi Sama ini Waduh Keburu dia Turun Fixinnya Pasti bakal dipasang sih Nah kan Itu guys Yang gue males ya guys Jadi kepasang Wah ini mah Mau gak mau pake Power up sih Nice Oke Sip Masih ketahan ya guys ya Cuma ini Gue masih pake Skillnya Eh, bowling-bowlingnya ini Di bagian atas Terus nih Kalo misalnya begini Nice Ledak banyak Cuma Wah ini Masih akan tembus sih Sepertinya ya Oke, gue bakal biarin dulu Sampai mereka kena ya guys ya Yang bagian Tiga baris ini Biar mereka kena Lawn-bowlernya Biarin gak apa-apa Kita sekalian Ngeradyin Ini dulu ya guys ya Ngeradyin Papan-papan Eh apa Bowling-bowling kita dulu nih Biar gampang Untuk nyerangnya nanti Nah ini Setau gue Dia bakal mentuh Ke atas sih guys Nah kan Bener Oke, sip Sekalian kita hancurin Ini bisa di finish kah Wah, papannya gak bisa di finish guys Udah Kita bakal pake gini lagi Kalo gitu Gue bakal pake gini Nice Nice Ini bisa Sip Ledak Tapi saya ini kurang perfect guys Meledaknya ya Soalnya meledaknya itu di bagian atas Bukan di bagian bawah tadi Bukan seperti yang kita mau Oke, bagian tengah Sono kita bakal biarin guys Kita bakal fokus yang atas sama bawah aja Karena ini butuh dihancurin nih guys Yang atas sama bagian bawah Sip Oke, kita fokus Bener-bener fokus Untuk ngancurin bagian bawah Gargantuar nanti guys ya Urusan nanti Gargantuar Yang penting kita giniin dulu Terus sisanya baru kita finish Oke, baru Urusin Gargantuar ini nih Nice Say Kita cuma pake berapa 1600 gold Kayak guys ya Kalo misalnya Nyampe ke level Jombos guys Kita ngabisin duit ini Itu udah perfect banget Jadi gue bakal Menghemat-hemat ya guys ya Dan kita telah mendapatkan Bowling Bob guys Bowling Bob Yang Jarang kita gunain Setelah gameplay ini ya guys ya Tapi Pas gameplay ini sih Gue sering banget gunain Oke, kita langsung mulai lagi Kalau misalnya di air gini Harus pake lily pad ya Iya, harus pake lily pad guys Dan ini Oh, udah bisa digerakin guys Kalo terakhir kemarin itu guys Gak bisa digerakin ya Kayak ngebak gitu loh Nice Dan aman Kita bisa taro sesuatu disini Nah, untuk kolonok-kolonoknya Gue bakal biarin dulu Untuk juice ini Kayaknya yaudah Gue bakal taro sini aja Biar dia nyerang ya guys ya Nyerang secara langsung Lumayan juga Oke, ini Setau gue Kita bisa ini-ini dia Biar dia ngelempar Sip Yang ngelempar itu dia ya guys Yang gak kena Kita bisa mainin Oke, oke Bisa kita mainin guys Sip Mereka kena poison semuanya Udah aman Nah, lu ditangkep Ternyata mereka bisa nangkep Banyak tempat guys Oh, oh Apakah ini akan menjadi akhir? Tentu saja tidak guys Gue lupa Kasih lili pad ya guys ya Nah, harusnya tadi gue taro Bagian lili pad disana Oh, oh Gawat guys Oke, kita taro sini aja Karena gue rada salah posisi tadi Nah, terus Yang ini gue bakal Taro disini aja deh Gak apa Sip Oke Udah aman juga Tempat-tempatnya Nice Di atas juga udah ready Oh, yang ditangkep Yang di bawah Sayang banget Susah guys ya Kalau misalnya gue mau atur Yang bawah sana Sulit Gue mau taro ginian lagi Untuk tahan dia Nah, yang untuk ngelem yang ini Yang ngelem gini guys Ini Gue bakal susah ini Ngaturnya guys Karena dia Menyelam ya Ya, gue juga tau ya Karena dia menyelam ya Tapi karena dia menyelam guys ya Tapi harusnya ini Udah bisa ngalahin mereka sih guys Karena kita udah kuat banget Udah fix Kuat banget Kayak begini Jadi kita tinggal tunggu aja Mereka ko ya Karena kita mengeluarkan kekuatan poison kita yang sangat luar biasa juga guys Yang bisa ngehancurin armor-armor zombie dengan sangat cepat Dan juga bisa ngebuat mereka gampang mati guys Kalau misalnya tanpa armornya Jadi ini lemon kita yang ketahan itu cuma satu doang Gak apa-apa Seenggaknya kita udah bisa ngeaktifin banyak nih guys Kekuatan-kekuatannya guys Oke, kita bakal pake ulti sekali ya Kekuatan lemonade kita Nah, gue penasaran guys Kan kemarin kalian bilang kan Kalau misalnya lemonade ya guys ya Itu kan gue pake ulti ya Nah, kata kalian itu Dia ini nyerang dari langit Tiga kali guys Nyerang protein juice-nya Cuma kalau misalnya gue liat guys Di bagian airnya ini barusan Itu dia gak ada nyerang apa-apa guys Kairnya guys Yang mana guys yang bener jadinya ya Oke, gue langsung speed up aja Karena ini a huge wave of zombies-nya belum keluar ya guys ya Mereka keluar wave-nya satu-satu juga Nah, ini baru nih gue bakal coba ulti Nah, gak ada guys Gak ada yang diserang Pake ulti-nya gak ada yang berguna guys Gak ada yang efektif Wah, gimana nih Oke, gue bakal taro ginian Nice Kita taro lagi Kita taro lagi Sip Nah, gak ada guys Apa ini? Kenapa ini? Tapi udah a huge wave of zombies ya Ini kita cepetin aja gak apa-apa Karena mereka nanti juga semuanya bakal K.O. kena lawnmower ya guys ya Jadi gak apa-apa ini kita biarin aja Aneh banget ya guys ya lemon Atau mungkin di map ini Emang ngebug lemon guys Gue kurang tau sih guys Tapi kayaknya ngebug gitu loh Jadi kayak gak Gak ada efek guys Kalau misalnya gue pake ultimate-nya ya Pake vitamin Tapi gak apa-apa Sebenernya kita masih lewat Dan gue gak pake power up Atau spell sama sekali-kali ini ya Jadi kita bakal langsung start lagi aja Iklan bakal langsung kita skip guys ya Jadi gue gak usah cut-cut-cut bagian iklan Gue langsung skip aja Gak apa-apa guys Kelihatan dikit Iklannya juga Bukan iklan yang Kayak waktu itu ya guys ya Yang Yang sus-sus Nah Disini Kayaknya kita bakal Oh Ini susah sih guys Kalau misalnya kayak gini Oh iya Gue lupa guys Kita sabar ya guys Kita exit to map dulu Gue lupa guys Kalau misalnya Di Zen Garden Ada booster yang gue belum ambil Belum kita claim guys Karena kan kemarin Kita banyak tanem-taneman ya guys ya Nah ini ada Taneman yang belum kita claim nih Nah kita langsung buka aja Zen Gardennya Nah kan Yang duit Sama yang taneman baru Nah kalau ini Homing Tissel juga bagus Nah ini yang paling penting ya guys ya Potato Mine guys Karena potato mine itu Sudah kembali Seperti kayak Plantfield Zombie 2 original Jadi pas kita pakein plant food Atau gak pas dia jadi booster Dia bakal pas kita tanem Atau mungkin kita kasih plant food Dia bakal Langsung Ngeluarin KG buncinya guys Lempar ke depan Dan meledak guys Yang bagusnya itu Yang bagus banget Yang gue suka banget dulu guys ya Primal potato mine ya Karena dia ledakannya itu 3x3 guys Keren banget Bisa ngancurin zombie dengan cepat Dan juga bisa mengalahkan Gargantuar tentunya Dengan mudah Oke Disini kita gak boleh pake matahari Katanya guys Soalnya ini planar defense Jadi Untuk nge-lainnya Kita Setau gue Gue ada imitator Dan imitator yang gak boleh dipake Atau mungkin ini Dilock guys Hah dilock Wah dilock guys Dilock guys Wah gak bisa dipake ya Berarti gue bakal pake ini aja Sama lotus ya guys Disini kuatnya lotus Terus juga Untuk si fisherman ini Ribet nih guys Fisherman ini Gue bakal tahan Mereka pake Ini Atau mungkin Homing diesel Kita ambil aja ya guys ya Untuk penggunaannya Kita lihat nanti Cuma untuk sementara Kita bakal pake ini Soalnya tanaman yang kita punya Cuma ini doang sih guys Gak banyak-banyak banget guys Jadi gue Ya Pakainya ini aja sih Yang gue anggapnya Kuat-kuat-kuat ya guys ya Berarti Untuk penyerang Kita pake Semua lotus Di bagian belakang Karena lotus itu opi Ya guys ya Untuk nyerang Eee Homing diesel Pake gak ya guys ya Pokoknya ini Kita taro sini dulu Dilipetnya Terus Kalo lemon Beginikah Tiga baris ini Terus Homing diesel Sisanya ini Kayaknya kuat deh guys Begini Soalnya pas Ketarik Sama si Zombie server guys Serving Itu biar Gak langsung meninggal ya Pasukan kita Jadi kayaknya Gue bakal gini aja Dulu Coba kita start Semoga bisa menang Dengan mudah guys Kalo misalnya begini ya Nah kalo gini kan Enak guys Kita bisa tembak Yang di air juga Nah terus Sisanya Si zombie sushi Ini Kita Oh oh Gawat Langsung destroy dia guys Sip Nah Homing diesel Kita ketari guys Atau Homing diesel Gak usah kita Tahan Taruh ya guys Kita langsung Taruh Itu aja ya guys Apa namanya Lotus ya Wah Homing diesel kita Mati guys Semoga aja Lemon gak mati sih guys Lemon yang paling bahaya Oke guys Kita bakal pake ulti ya Coba ya Liat ya Nah Gak ada yang kena guys Aduh Lemon gue gak ngerti guys Ultinya gimana Oh Baru Hijau of zombies ya Ah Kacau Kalian ini guys Atau kayaknya Lotus semua aja deh Ya kayaknya Lotus semua deh guys Cuma aman sih guys Gak apa-apa Walaupun begini Kita sudah Menangkan Gameplay ini guys Jadi aman ya Kita tinggal Speed up aja sih guys Ini sebenernya Tapi setiap kali Gue speed up guys Kalau misalnya ada zombie baru Yang ngedeketin Lawnmower Itu bakal langsung Auto berhenti Ini speed up Jadi gue harus Tekan terus-terusan ya Nah gak apa-apa guys Yang penting Mereka kena Lawnmower Langsung meninggal semua Dan kita akan Menang dengan mudah ya Ayo Maju buruan Dan gue baru tau guys Soming Thistle itu Bisa nyerang ke belakang Gue taunya itu Dia bisa nyerang ke segala area Cuma gue gak tau Dia bisa nyerang ke belakang Ini baru pertama kalinya Gue tau ya guys ya Oke Kita langsung masuk Ke next level aja Level 14 guys Ini satu level Sebelum kita lawan Si Jombos ya guys ya Semoga kita berhasil nih guys Masih punya 10 ribu coin nih guys Atau mungkin kita langsung Nyerang Jombos aja nih Kayaknya kita baru 15 menit Kayaknya cepet banget nih guys Soalnya dari tadi itu Kita mainnya itu Tipikalnya itu Mini games Nah ini juga nih guys Mini games juga nih Jadi kayak gak ada Challenge-challenge nya guys ya Mini games semua Ini kita dikasih tanaman Yang aneh-aneh lagi guys Wah gue gak tau nih guys Kita bisa menangin atau enggak Kalau misalnya begini ya The zombies are coming Oke kita gak boleh Buru-buru Matiin zombie-nya guys ya Gak boleh Kalau enggak Kita susah nih Menangnya Sip Oke Sisanya kita bakal bantu Mereka pake gini Sama gue mau kumpulin Duit buat makan dia Sip Senggaknya Ketahan disana ya guys ya Barisan itu Sisanya gak boleh lagi Oke kayaknya Untuk tambahan sun Gue juga bakal taro Kita bikin rada sedikit Ngeproduce matahari ya guys ya Oke gue taro sini deh Sip Nah dilipet jangan lupa Soalnya nanti airnya makin naik ya guys ya Harus ditahan Oke Lilipet lagi sih Ini tinggal banyakin lilipet guys ya Sun-nya kayaknya udah cukup Begini aja Nice Tambah satu lagi deh Tambah satu lagi deh Mungkin juga gue bakal Taro dia disini Nah untuk bisa makan dua kali ya Nice Kita butuh sun lagi Satu Sip Kita bisa makan Nah gigit dah Oke ini kita tinggal Fullin mereka semua Pake lilipet guys Nah baru di belakangnya Gue bakal taro si lemon ya guys Untuk penyerang Nice Lilipet udah semua Tinggal satu Sunflower ini Kita tinggal ngumpulin Rada duitnya Rada banyakan Ini dimakan lagi Terus Lilipet taro Lemon Mulai aktif Oke Untuk yang bagian bawah sini Kita langsung makan aja Dia pake siwet Kita tenggelmin ya guys ya Kita bikin siwet kita Makan zombie-zombie ini guys Bukan dimakan sih guys Lebih kayak ditenggelmin sih Lebih pastinya ya Oke Bunga-bunga udah ready Lilipet Taro lagi Satu disini Kayaknya ya Nice Untuk gue taro Tanaman Comper lagi ya guys ya Yang ini Pernah gue temuin Di gameplay We were here together guys Kalian bisa cek videonya ya guys ya We were here together Episode berapa gitu guys Gue makan Eh gue bertemu dengan Zombie ini ya Zombie Comper Eh apa Tanaman zombie ini guys Si comper Oke ini Bakal gue pake Sip Langsung mati Soalnya itu Gak bisa kita serang Jauh-jauh banget Wah K.O Gimana nih guys Gue bakal taro lagi Satu Terus gue bakal taro ini Sip Oke Sunflower kita taro satu lagi Soalnya yang itu Pasti bakal mati Yang bawah Kita bakal fokus Untuk makan mereka semua Tapi gak semua ya guys Gue ultimatenya Kepake kali ini Gak semua guys Gak semua kemakan Ternyata Oke Sip Kita dapet Power up Mungkin gue bakal pake Untuk makan dia yang di bawah Sama gue bakal pake Untuk Gijip Sama gue isep Nice Kayak lili pad Kita banyakin lagi Sip Akhirnya dia mati Yang depan itu Yang annoying Nah disini Kayaknya gue bakal pake Satu kali power up Untuk mati Eh dua kali deh guys Untuk matiin itu ya guys Yang paling ribet itu Nah ini langsung aja kita makan Biar dia langsung mati Sama gue bakal pake ultimate kesini ya Gargantuar Pas dia digigit Dia bakal didorong Untuk ke belakang lagi guys Bentep Oke Sisanya disini Untuk ngalahin gargantuar Pake chomper guys Nah Dan gargantuar Pas dia di air Gak bisa dikasih lemon ya Ternyata ya Jadi disini kita bakal Gigit-gigitin terus Si gargantuar ya Nice Soalnya rencana Sama gue masih punya power up guys Pas dia mau pukul Gue bakal pake Nice Kegigit Dan kita pake ultimate ya Selesai sudah Kita mendapatkan chomper Yang sangat luar biasa ini Yang bisa ngedestroyal Gantuar dengan mudah Soalnya pas gargantuar Mau mukul itu guys Pas udah deket Dia bisa gigit 3-4 kali Dengan damagenya yang sangat sakit Soalnya kan giginya Tajem banget tuh guys ya Oke Kita bakal langsung masuk aja Ini adalah tempat Yang kalian tunggu-tunggu ya guys ya Di Big Wave Beach Episode 3 Big Wave Beach ya guys ya Kalau misalnya di video gue Dan kita akan melawan Dokter Jombos ya guys Yang worldnya udah terbuka Kita langsung masuk aja Kita lihat guys Apa yang akan kita lawan Di world ini ya guys ya Pastinya kendaraan Jombosnya itu Ikan heel juga guys Itu masih sama Cuma gue gak tau guys Kekuatannya itu gimana Dan kita butuh Koin berapa banyak guys Dan tulisannya ini Fontnya beda ya guys Berubah But have you noticed That chomper and bikini zombies Have been ultra cozy lately Chomper sama bikini zombie Hmm Masa sih Could a beachside land zombie romance In the bloom Oh jadi chomper ini Tanaman Emang tanaman setengah zombie ya guys Jadi dia suka sama Zombie yang pake bikini guys Kayak Wah cakep Jadi kayaknya gak mau dimakan sih guys Oke Jadi Katanya Chomper kemungkinan Gak bakal gigit zombie bikini guys Disini ya Soalnya mereka lagi jatuh cinta guys Katanya Nah ini dia guys Udah lama ya guys Kita gak ketemu sama Robot ikan helenya Si Jombos guys Nah ini juga Seaweed ini Seaweed ya guys Atau seaweed ya Oh oh Ini gak boleh dipake asal-asalan ya guys ya Dan gue penasaran Ini landmower ini Bakal aktif lagi atau enggak guys Nah ini bagus sih guys Kita dapet power upnya ini Dilipet Nah Kena guys Kena damage juga ya guys ya dia Sip Langsung aja Kita tahan Sama kita pake ini Oke Jangan lupa kita punya Lillipet juga ya guys ya Nah kita bisa taro Untuk Ngancet Oh oh Disep Langsung aja kita pake ini Depan muka dia Biar langsung kena damage guys Nah untuk Zombie yang pake Robot-robotan Seperti ini guys Annoyingnya adalah Dia gak bisa kita Lawan guys ya Gak bisa kita poison Nah itu dia yang bener Gak bisa kita poisonin Guys Oke kelp ready Gue udah siap-siap Kalo misalnya dia mau isep Oke Cuma jalan Satu baris aja ya guys Ya gak apa-apa Terus kita bakal Taruh ginian juga Nah kenapa Kita dikasih lemon guys Kalo misalnya kita Lawannya Susah begini ya Gue juga penasaran sih Tapi nanti kita bakal Cari tau aja Secara langsung Disaat kita akan Mengalahkan si jombo sih Oke langsung ready Nah dia mau isep Nah maju selangkah Ini gue bakal taruh Sip Kita dapet kelp lagi guys Saya inget guys Kelp gak boleh asal pake ya Nice Oke Cukup Tanamannya begini Kita readyin kelpnya lagi Gue lupa guys ini kelp atau siwit ya Soalnya mirip-mirip Nice Meledak Meledak gak tuh Apa? Rusak-rusak sementara Rusak sementara Meledak Apaan sih guys Oke Kecap Oblom 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 Gue ready sama kecapnya Oke ini kita bakal pake ulti dulu Eh salah Gue salah taruh ulti guys Ini dia bisa ngesep Zombie lain gak sih Oh enggak Enggak Sabar sabar guys Sabar guys Sip Kita bakal ulti Oke Kayaknya lebih worth it Kalo misalnya gue pake ulti Ulti ultimate ke dia deh Oh oh Wah isepnya jadi lebih kuat guys Jadi lebih kenceng Jadi kita harus segera Ini guys ya Menyelamatkan mereka semua ini Dia ngisepnya jadi lebih kenceng guys Kalo gue perhatiin tadi Oh oh Rada kacau Nice Darah keduanya udah Kancur Kita bakal pake ulti disini Untuk hancurin mereka Soalnya ini ngedamagenya Sakit banget Nice Nice Nah Oh dia bisa bikin puyung dia juga Oke 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 Disep kah Disep kah Disep kah Yang atas kita biarin aja ya guys ya Gergan tuarnya ya guys ya Soalnya kayaknya bakal sulit Ayo dong Ayo dong Ayo wewe Oke isep semua ya Udah lah gak apa-apa lah Sekalian juga ya guys ya Tapi dia tetep kena kelpnya guys Gue penasaran dan bingung guys Kenapa dia masih bisa kena kelpnya Aduh Nggak ketaruh dong Oke kita langsung pake ini aja Nice Ketahan Mantap Kita langsung pake ulti Supaya bisa nyerang dia Aduh Lolos guys Kacau nih Sulit nih guys Wah disep ya Waduh Miss guys Pencetannya untuk naro Tapi gak apa-apa Gak apa-apa Kita masih bisa memenangkan gameplay ini guys Jangan panik guys Jangan panik guys Oke Bowling Bob Ini ide bagus Untuk kita pake Nice Nah sip Ayo isep Isep gak Nice disep Oke kita bisa fokus Untuk nyerang Dia pake ultimate kita Sama gue pake Ini ya guys ya Di atas ini nih Ulti Supaya bisa ledakin Ininya juga Nice Sama di atas ini Gue ngetaruh juga Sip Wow berhasil ternyata Kita mengalahkan Si dokter jombos Di episode kali ini ya guys ya Dan Kita mendapatkan Kunci lagi Yang banyak ini guys Gantungan kuncinya Si Dave kemungkinan Atau gak Punyanya si jombos Untuk dapat Pergi ke dunia Dunia Setelah Setelah Tempat ini ya guys ya Nice Akhir kita mendapatkan Kunci ini lagi Jadi kita bisa langsung Pergi ke World berikutnya Guys ya Langsung aja Unlock new world And travel to other times Oke Jadi kita bener-bener Udah dapet kunci ini Tapi harusnya Kalau misalnya kita Udah dapet kunci ini Berarti kita gak butuh Kunci yang di awal itu Dong guys Yang 17 ini dong Hah Harusnya ya Oke Expand mode Kebuka Dan jombos Sudah berhasil Kita kalahkan Di world ini guys Dan tanaman-tanamannya itu Yang di event itu Gue belum sempet ambil juga ya guys ya Karena gue belum kuat guys ya Gue udah cobain kemarin Dan gue gak kuat guys Untuk ngalahinnya Jadi belum bisa ya guys ya Sip Ini bagus nih guys nih Kita dapet lotus ya guys ya Untuk kita boost Keren nih Bakal keren nih next episode nih Oke kita Bakal langsung buka aja ya Renaissance Ages guys Dan disini kita bakal main Dengan tanaman Jamur-jamuran guys Kemungkinan Di tempat ini Karena gak ada Dark Ages Renaissance Ages ini adalah Gabungan dari Dark Ages guys ya Karena dia ada Jamur-jamur gini Berarti kemungkinan Kita mainnya Akan ada Waktunya Di malam hari Yang kita gak bisa dapetin Sun guys Jadi kita bakal Pakainya jamur Oke Untuk ini Bagaimana kita akan Ngebuka semuanya Pakai kunci dulu ya guys ya Kita buka dulu Semuanya Pakai kunci Biar ke-unlock dulu Biar nanti kita Gak usah Antok-antok lagi Sampai Sky City Dan juga Kung Fu World Guys Yang nantinya Gue penasaran di Kung Fu World Kita bakal Gak ngelawan apa ya guys ya Jadi kita bakal Langsung ngeliat Sekilas aja dulu Di Renaissance Edge ini Apa yang akan Kita temukan Jamur-jamur Apa aja guys Soalnya tadi kan Jamur-jamurnya Gambar-gambarnya itu Kan ke-lock guys Nah gue mau liat nih guys Kalo misalnya gak ke-lock Kita dapet Apa aja sih Weh Oh ini nih Apa nih Baru nih guys Magic Stroom Magic Stroom Can hit multiple targets In their land Wah Ini bisa nyerang Tiga baris juga nih Oh Wait Oh Multiple targets Berarti di satu barisan Dia bisa nyerang Sampai Dua Atau gak Tiga Zombie sekaligus guys Jadi bukan nyerang Tiga baris ya guys ya Tapi satu baris Dia bisa nyerang Banyak Zombie Oke Tapi ini Kita dapetinnya Di Oh ya Episode 1 ya guys Eh Level 1 ya Oke oke Terus mulai muncul kunang-kunang ya guys ya Berarti bener kita ngelawan ini pada malam hari Terus ada puffsroom seperti biasa Gravebuster Uh Ada vanilla juga guys Kita dapet disini berserta dengan skinnya ya guys ya Dia punya kacamata Dan rotten red Ini gue gak tau guys Ini tanaman apa Wait Rotten red Kok gue liat dari bentuknya itu kayak Buah apa ya guys ya Gue suka guys buahnya ya Eh Temennya Temennya kurma guys Bukan Ya Gue bilang temennya Karena dia Satu Satu genus Satu-satu jenis ya guys ya Gue ingetnya ya Dia ini tanaman Yang banyak Yang Kita itu Bisa makan bijinya guys ya Sebagai buah ya Dia ini buah Dan bijinya itu yang kita makan Bijinya itu ada dikelilingi oleh Daging-dagingnya dikit guys Buahnya ya Dan dia banyak guys Bijinya Gue lupa namanya apa Pomegranate Nah guys Mirip guys soalnya Bentuknya ya Dan Oh Dan yang terakhir Kita ketemu sama Pomegranate Beneran guys Baru gue bilang ya guys ya Tapi ini di expand mode guys Susah ini Bakal susah Dan gak ada level Jombosnya ya guys ya Level jombosnya itu Bener-bener ada di bagian expand guys Wah Jadi kemungkinan gameplay ini Bakal susah banget nih guys Kayaknya gue bakal ngumpulin Koin-koinnya dulu sih Oke jadi kira-kira gitu aja sih guys Untuk sementara gameplay kita kali ini Semoga kalian enjoy Dengan gameplay gue kali ini Dan nextnya kita akan melawan Renaissance Ages ini guys Yang gak ada jombosnya Dan kita kayaknya Akan mencoba Untuk masuk ke Renaissance mode ya guys ya Jadi gitu aja sih guys See you guys and Bye-bye Sub indo by broth3rmax